Jumlah 8.500 sasaran, sudah 4.423 atau 52 persen, cukup lumayan, di atas 50. Untuk wapak-wapak kota, ini untuk sekbat sasaran yang tertinggi, yaitu 15.471. Yang teluk masih cukup rendah, yaitu dari 3.461, baru 101 yang divaksin, atau 2,19 persen. Kemarin teluk wapak-wapak kota, para jurnalis itu menerima informasi dan disiarkan, tetapi bagaimana itu berperan serta membantu dalam kegiatan penanggulangan COVID-19 dan juga kecepatan vaksinasi. Kami undang pada kesempatan yang baik ini, dan mungkin ini pertama kali atau dua kali dalam setahun ini, kita undang para wartawan, sehingga perannya ke depan dapat memublikasi, mempromosikan bagaimana kiat-kiat pemerintah kita bersama untuk dapat menanggulangi COVID-19 dan juga kecepatan vaksinasi COVID-19. Baik, Bapak-Ibu yang saya hormati, saya sekaligus baik Kepala Dinas Kesehatan dan bicara COVID-19 saat gas penanggulangan COVID-19, dan sekaligus pada hari ini saya ingin memapakkan terkait dengan situasi dan kondisi COVID-19 dan capaian vaksinasi COVID-19. Jadi acara ini saya buat di Rumah Makan ini karena acara ini terkesan santai, tetapi serius, artinya bahwa kalau diadakan secara formal di tempat-tempat tertentu nanti kesannya itu milik pemerintah, padahal kami hanya memfasilitasi Bapak-Ibu untuk dapat mengaktualisikan diri, untuk dapat bertanya, untuk dapat berperan secara bebas namun teratur dan sebagainya. Baik, Bapak-Ibu yang saya hormati, ini tidak ada acara pembukaan, tidak ada acara pembukaan secara formal, namun saya langsung menjelaskan terkait situasi dan kondisi COVID-19. ...409 sudah divaksin 1.221 atau 50,7 persen, dan kerap memonggah dari 2.599 baru divaksin 428. Bapak-Ibu yang saya hormati, dari data itu, maka dari 56.990 total dosis pertama sekitar 2.5 persen, 2.5 persen kurang lebih sekitar 1.500 orang. ...khusus kepada Tim Nages, kemudian Teddy dan Poli yang sudah bekerja keras, yang ada di lapangan bersama-sama dengan Tim Nages, termasuk kita semua yang begitu bekerja untuk melakukan proses vaksin kepada masyarakat kita. ...waktu kita untuk mencapai 70 persen yang dilakukan tadi, kita masih tinggal 20 hari lagi. 20 hari ini mungkin bisa sama-sama kita mendapatkan informasi, mendapatkan saran masyarakat dari Bapak-Ibu sekalian, sehingga mungkin kita bisa melakukan bersama untuk mencapai 70 persen nantinya, dengan waktu yang tersebut 20 hari ke depan. Bapak-Ibu sekalian, pemerintah sendiri, kita melalui pemerintah dayana, juga telah memberikan pedagasan-pedagasan kepada seluruh kepala wilayah disini. Saya sudah kumpul mereka dan sudah memberikan pedagasan kepada kepala-kepala wilayah atau kepala disini. Dan syukur mereka betul-betul melakukan peraksanaan vaksin dengan berformasi dengan polsek juga dan berani di setiap wilayah disini. Seperti laporan tadi oleh Pak Asisten, walaupun ada beberapa kendaraan di lapangan. Saya ambil contoh di Kerabung Mongga, seperti dilaporkan tadi, termasuk di Kayaudi, itu ada beberapa kampung yang masyarakat ini tidak mau. Setelah mereka sudah siap, nakis dan kepolisian juga, dan di Tintara juga sudah ada, sudah langsung mereka langsung pelari di hutan. Artinya langsung dikatakan tepat, tidak ada kosong, kampung kosong, karena kampung vaksin. Di kampung Patungan itu baru dua orang saja. Kampung tukar. Kemarin saya panggil kepala kampungnya, saya bilang, saya tanya beliau, saya bilang, Bapak, bisa vaksin atau belum? Bapak bilang, saya bilang, wah, bagaimana kalau orangnya tukar vaksin? Sebentar kepolisian kampungnya saja, Bapak usia berapa? Sudah 50 sekian. Saya bilang, Bapak, Bapak harus vaksin supaya Bapak bisa menunjukkan kepada masyarakat. Itu contoh di salah satu kampung kita di lakukan. Maka 70 persen kali 56.990. Totalnya harus 39.893 orang. Padahal yang sedangkan, karena tanggal tua, maka 11.436 itu, kita 20 hari. Maka satu harinya istilahnya deposit data yang belum masuk ke dalam BICAM itu sekitar 1.500 orang. Saya istilahkan deposit data karena kita sudah kerja, namun belum masuk ke dalam BICAM. selamat menikmati di selesai